Ketika ada seseorang yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Dengan satu pengertian, dia meyakini bahwa yang menghidupkannya itu adalah Allah. Dan yang mematikan adalah Allah. Al-Ladzihuwa yumituni wa yahyin. Wa idha marid, waladzihuwa yut'imuni wa yaskin. Hanya Allah lah yang ngasih makan aku, hanya Allah lah yang ngasih minum aku. Wa idha maridu fahu yaswin. Ketika aku sakit yang menyembuhkan, hanya Allah juga. Aku hanya bergantung kepada Allah saja. Ketika diuji. Ketika dia sudah di atas tumpukan kayu. Karena dihukum mati oleh Raja Namrud. Tangan diikat, kaki diikat. Dan diterlantangkan di atas tumpukan kayu. Kayu sudah dibakar, api sudah menyala. Jika menunggu beberapa pasat lagi, dia akan terbakar. Terhangus oleh api itu. Seorang malaikat datang berkata, Perlukah Anda aku bantu? Kata malaikat, perlu bantuan enggak? Artinya malaikat bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari keubaran api itu. Tapi dijawabnya, Amma min kafala bantuanmu tidak kuperlukan. Wa amma minallah fabana. Kalau bantuan Allah silahkan. Itu yang aku harapkan. Maka Allah pun membuktikan, Bahwa hukum alam bisa dihentikan. Ya narukuni, Berdawas salam mana ala Ibrahim. Wahai api, Dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Jadi artinya bahwa hukum alam sendiri, Itu memang permanen. Bahwa air, Dicipta oleh Allah, Dan diberi energi. Hukum Archimedes itu bahwa air juga punya daya kekuatan tekanan. Dia akan mengambil bentuk sesuai dengan wadahnya. Kalau di dalam gelas, Maka air itu akan berbentuk gelas. Kalau di dalam botol, Air itu, Kalau air itu ditumpahkan, Maka dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kapal itu tidak tenggelam. Karena juga hukum Archimedes, Air juga punya tekanan. Ya kan seperti itu. Tetapi, Allah masih tetap berkuasa, Tidak terikat dengan hukum alam. Bahwa Allah masih berkuasa untuk menghentikan hukum alam. Ketika Nabi Musa menyeberangi lautan, Allah membuat laut itu menjadi, Tidak berlaku hukum Archimedes itu. Nabi Musa pun berjalan di lautan itu, Dan air itu tetap tidak menggulungnya. Begitu Fir'un yang lewat, Dikulung oleh ini. Jadi kalau kita masih tergantung dengan hukum alam, Ya Anda adalah bagian dari alam ini. Tetapi ketika Anda tidak terikat dengan hukum alam, Tidak terhukum dengan hukum kausalita, Maka akan bersambung langsung dengan prima kausa, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Merindik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!